Intro Selamat malam Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Adam Surya Sidang isbat penentuan suatu Ramadan 1438 Hijriah baru saja berakhir Untuk mengetahui hasilnya, kita langsung terhubung ke kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat Pejabat Eselon 2 di Kementerian Agama Rekan-rekan pers, teman-teman media sekalian Yang saya hormati Alhamdulillah kami baru saja menyelesaikan sidang isbat Untuk menetapkan kapan kita memulai puasa di bulan Ramadan tahun ini Sebagaimana yang kita ikuti bersama sore tadi Menjelang sholat maghrib Sidang isbat ini diawali dengan mendengarkan paparan Dari salah seorang anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Yang menjelaskan posisi hilal Tidak hanya dilihat dari seluruh wilayah tanah air Tapi juga posisi hilal dilihat dari berbagai penjuru dunia Dan sebagaimana lazimnya metoda Hisab Mengetahui posisi hilal itu diperlukan untuk kita bisa mendapatkan informasi Sebenarnya bagaimana posisi hilal itu Dan dari paparan yang kita simak bersama Tadi dijelaskan berdasarkan perhitungan Hisab Maka ketinggian hilal itu berada pada 8,51 derajat Lalu elongasi atau jarak busur bulan matahari itu berada pada posisi 8,73 derajat Dan umur hilal adalah 14 jam 57 menit dan 32 detik Inilah perhitungan Hisab yang merupakan informasi Yang tentu perlu dikonfirmasi berdasarkan ru'yah Berdasarkan penglihatan di mana hilal Apakah hilal bisa dilihat atau tidak Dan di awal sidang isbat tadi Kami mendapatkan laporan Setidak-tidaknya dari 4 titik Karena Kementerian Agama menyebarkan petugas-petugas Yang melakukan ru'yah tul hilal Dan mereka adalah petugas-petugas yang berpengalaman Yang kesaksiannya apakah melihat hilal atau tidak Itu di bawah sumpah Dan tadi kita mendapati laporan bahwa Mereka-mereka yang ditugaskan di NTT Di Sulawesi Utara Di Jawa Timur Dan di Kepulauan Seribu Berdasarkan laporannya Dan laporan itu sekali lagi di bawah sumpah Mereka semua berhasil melihat hilal Maka dengan dua hal tadi Perhitungan hisap dan ru'yah Seluruh peserta sidang Bersepakat bahwa Malam ini kita sudah memasuki satu Ramadan Dan karenanya Besok pagi Sabtu 27 Mei 2017 Kita akan mengawali puasa di bulan Ramadan tahun ini Selanjutnya Tentu Mewakili pemerintah Atas nama Menteri Agama Saya ingin menyampaikan Ucapan selamat menjalani puasa Bagi umat Islam di Indonesia Dan mudah-mudahan Kita semua Mampu menjaga Kesucian Bulan Ramadan Bulan suci Bulan yang sangat dinanti oleh kita semua Bulan yang penuh istimewa Dan mudah-mudahan Kita bisa menjalani seluruh Bulan Ramadan Hingga akhirnya kita bisa kembali Kejati diri kemanusiaan kita Kita kembali kepada kefitrian kita Di akhir bulan Ramadan nanti Hadir bersama saya Bapak Kiai Haji Abdullah Jai Demikian breaking news Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan pada program Net24 Saya Dam Surya Selamat malam dan selamat menjalankan ibadah puasa Terima kasih kerana menonton!